Yang pemirsa PJS, Gubernur Jambi Sudirman menyatakan bahwa Pemprov Jambi menyerahkan sepeduhnya proses hukum ke aparat pendegak hukum terhadap Oknum ASN yang diduga melakukan pelecehan sesama jenis terhadap siswa pelajar SMP. Atas kejadian ini, Pemprov Jambi segera membentuk tim untuk menelisih kebenaran terkait hal ini. Pemerintah Provinsi Jambi angkat bicara terkait dugaan pelecehan yang dilakukan Oknum ASN ya. Pemprov menghormati proses hukum dan menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada aparat pendegak hukum. Hal tersebut disampaikan PJS, Gubernur Sudirman, usai menghadiri rapat pemantauan persiapan pilkada di Tanjung Jabung Timur pada Kamis 14 November 2024 sore. Lebih lanjut, Sudirman menyatakan dirinya telah mendapat laporan dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disput Par, bahwa ada pegawainya yang sedang diproses hukum terkait dugaan tindak pidana perlindungan anak atau TPPA. Di samping itu, Sudirman juga telah menyusun langkah dari sisi internal Pemprov, yakni membentuk tim internal yang terdiri dari BKD, Inspektorat, dan juga Disput Par sendiri untuk menelisi kebenaran dia kasus itu. Untuk sanksi kepegawaian, katanya akan diberikan setelah tim internal meneliti kejadian itu, di mana saat ini belum bisa ditentukan apakah oknum tersebut akan dipecat dari profesi ASN atau menerima sanksi lainnya. Nah, kita barusan dapat laporan tadi, saya telpon langsung ke Kadis. Kutparnya, memang ada ASN-nya yang sedang dalam proses hukum. Jadi, saya baru memberikan, ano, baru dapat informasi itu untuk sementara, atas nama Pemprov Jambi, kami merasa prihatin atas kejadian ini dan menyerahkan sepenuhnya, nanti dengan aparat penegak hukum, sambil juga kami nanti minta kepada BKD, termasuk Inspektorat, untuk membentuk tim, termasuk dari Bukpar ya, untuk menelisi kebenaran yang terkait dengan hati. Kalau biar terbukti, apakah dipecat, Pak, sepertinya ini? Masih tahap awal ya, kita anu dulu, kita menghormati proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Yang kedua, kami dari Pemprov Jambi, nanti akan menindaklanjuti ya, dari sisi internal. Nanti ada BKD, ada Bukpar, termasuk juga dari Inspektorat, untuk meneliti kebenaran tentang hal itu. Sebelumnya, Oknum Pegawai Negeri Sipil atau PNS di Jambi, diduga melakukan aksi pencabulan terhadap salah satu pelajar di kota Jambi, viral di media sosial. Saat ini, korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jambi, mengenai tindak pidana perlindungan anak. Ternyata, pihak kepolisian bergerak cepat dan telah menangkap pelaku pada KB, 14 November 2024.